Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini menanggalkan. Mulai saat ini menanggalkan. Keluarga negaraan Republik Indonesia. Keluarga negaraan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Terima kasih sahabat telah menyimak kembali. Kami mohon simak sampai selesai agar terhindar dari salah faham. Sahabat, Tukang Nyimak melansir dari siaran Metro.com tahun 2011, kami tayangkan agar umat terhindar dari penyesatan yang nyata. Video ini merupakan bukti dan fakta, kami tayangkan agar tidak terjadi fitnah. Dari tahun ke tahun isu NII KW-9 terus bergulir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetapi tidak pernah selesai, sedangkan NII hingga saat ini masih berkeliaran. Video ini menunjukkan NII ternyata menggunakan kedok agama, salah satunya yaitu, NII yang bermarkas di pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat, yang dipimpin oleh AS Panji Gumilang. Baik sahabat mari kita simak bersama, tapi jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun bangsa. Selamat menyaksikan. Mulai saat ini menanggalkan kewarga negaraan Republik Indonesia, selanjutnya mohon untuk diterima, Amatlah memprihatinkan gaya hidup mewah pejabat NII, justru tak membekas keseharian para anggotanya, bukan kesejahteraan yang diperoleh, malah kehidupan ekonomi anggota NII makin melarat saja. Di antaranya para mahasiswa yang kuliahnya berantakan dan putus hubungan dengan keluarga, ini tak lepas dari doktrin kepada pengikutnya yang berkaitan dengan maliah, atau keuangan negara. Waktu dia mula-mula masuk itu dia dibawa sama temannya yang baru kenal di Universitas Mustafa, nah dia waktu itu semester tujuh, diajak sama temannya itu namanya Lastri, Retno, yang temannya itu baru berteman, diajak dan dia bilang inilah Islam yang bagus, dari Arab Saudi segala macam, jadi, nah, sewaktu dia sudah dimasukkan itu lima hari itu rupanya sudah dibayat anak saya itu, nginep lima hari setidak pulang, dia telepon emang, ma saya nginep sama teman, ceritanya apalah bikin skripsi, makalah apa, belajar gitu. Saya percaya saya suruh telepon balik ke rumahnya, waktu itu ada, rupanya cuma trik aja rupanya, minta berkali-kali uang semester, baru seminggu yang lalu dia minta, minta lagi. sejauh ini sasaran paling empuk, itu mahasiswa. Tapi harus diingat juga bahwa, negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, pasarnya itu semua segmen, dan mereka sudah punya struktur yang lengkap. Kebanyakan yang paling mudah dimasuki adalah universitas-universitas negeri, kayak Universitas Indonesia dan UNJ di Jakarta. Bukan saja di UI, di Presakti pun begitu, di Yarsi pun begitu. Ini bahayanya. Kenapa bahaya? Karena yang diincar anak-anak muda. Anak-anak muda yang masuk dalam gerakan ini akan hancur masa depannya, akan hancur agamanya, akan hancur dan menghancurkan keluarganya. Sukanto alias Anto, salah satu mantan lura NIIKW 9 mengatakan negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, pasarnya semua segmen, dan mereka sudah punya struktur yang lengkap, ujar Anto. Kami lansir dari pengakuan mantan anggota NII, per satu bulan tidak kurang dari 10 miliar lebih untuk setoran dana bulanan program mobilisasi, tak jarang beragam cara dilakukan para anggotanya, termasuk melanggar hukum yang berujung praktek tercela dan kriminalitas. Terima kasih. Orang juga dorang mereka kakil, jadi hartanya, jaraknya pun halal segitanya, bisa diambil, enak aja gitu. Sebenarnya yang saya pernah laruan yaitu pengapokan yang fensi untung-untung masanda. Karena banyak kan larinya pada petak amal, terus ada petak amal yang misalnya di gasaran, jadi kita lihat di busway gitu kan, di busway, di mobil, di angkutan, atau mungkin di ATM, di depan biasanya bawa finansi. Itu sudah dapat dipastikan tuh jaringan NEIL yang tinggal. Saya cukup sabar deh, nggak apa-apa anak saya korban. Tapi jangan anak bangsa yang lain. Sudah ribuan banyaknya. Apa tidak kasihan? Mungkin karena anak kalian tidak langsung kena. Makanya saya cwek-cwek aja. Jangan nyalain kami, kami cukup bersuara. Ke Mbis Polri, ke Departemen Agama, ke MUI, ke mana lagi? Ke Pak SBY saya minta tolong. Presiden. Menurut buku investigasi NII, program penggalian dana dari anggota NII ini, berlaku dari mulai tingkat desa hingga tingkat gubernur. Bila target penyetoran dana kurang atau terlambat, maka dinyatakan sebagai hutang. Sementara bila dirastora meningkat, akan menjadi milik aparat struktur dari teritoria tertingkat. Kalau ada sebuah gerakan keagamaan, kok tidak membawa kepada kesejahteraan umat, tidak membawa kepada peningkatan martabat kemanusiaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah ini mestinya itu harusnya ditinggalkan. Kalau kayak begini, gerakan ini nih, gerakan keagamaan, atau gerakan untuk menombok uang, atau kekayaan. Jadi untuk tingkatan jamaah, itu selamanya hanya dimiskin dan melarat. Karena mereka hanya punya kewajiban, tidak pernah punya hak. Hanya boleh memberi, tidak boleh meminta. Dan dari wilayah ke Al-Zaidun, semuanya stornya lewat bank, satu rekening bank yang punya Panji Gumilang. Jadi untuk tingkatan jamaah, semuanya akan jadi miskin dan melarat? Karena, mereka hanya punya kewajiban, tidak pernah punya hak, hanya boleh memberi, tidak boleh meminta. Dan dari wilayah ke Al-Zaidun, semua stornya ke satu rekening bank, yaitu rekening bank milik Panji Gumilang, ujar Anto mantan NIIKW 9 Al-Zaidun. Sekarang mereka sudah punya kooperasi sendiri, sudah punya usaha makanan sendiri, sudah punya produk susu sendiri, sudah punya produk beras sendiri, sudah punya pabriknya. Dan terakhir, mereka sudah punya kampung muslim sendiri, yang sudah diekspos di media masa, bahkan masuk televisi, yang adanya di CENERE, di Meruyung. Kalau ini memang sebuah proyek, yang dipergunakan oleh, ya apalah yang disebut dengan supernya, super power gitu misalnya, untuk menghancurkan, untuk melemahkan bangsa Indonesia, melalui salah satu sendi kekuatan bangsa Indonesia adalah, bermaksudnya selamlah kayak gitu ya, ya kita memang harus benar-benar harus waspada. Sulit orang mempercayai, kalau Azaidun dan NIIKW itu, sebagai sebuah gerakan yang direkayasa, oleh kekuatan yang super power, untuk menjatuhkan dan, melemahkan negara Indonesia. Itu, orang tidak percaya, tapi, bisa jadi, itu iya, kalau memang lama-kelamaan, lambat laun, itu memang betul-betul, itu menjadi, gerakan yang masif, di seluruh Indonesia ada semacam itu, dan perilakunya itu, perilaku yang semacam itu, ya kacau, bangsa ini akan kacau betul. Nah, tidak percaya pemerintah adalah, kembali, melihat, bahwa, NIIKW itu, adalah sebuah gerakan, bernegara di seluruh negara. Yang saya pikir, itu sebuah antaman serius, berikut tuhan, atau keberadaan, negara-negara negara, negara-negara negara negara Indonesia, dan, tidak akan berhenti, gitu loh, di negara 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 itu, sampai apaku. Intinya adalah, jangan sampai mereka kuat, kalau memang, regula Indonesia mengijirkan, eksis, jangan sampai ini kuat. Caranya apa? Counter Dengan operasi menolajian mungkin Atau dengan Dengan Ya sebabnya ini kan Regulasi ini menggunakan Contoh-contoh yang ada di dunia Indonesia Misalnya Korupsi Atau misalnya soal Pendidikan Soal perizinan Perizinan publik dimakrasi Yang paling sering digunakan perizinan Misalnya judi, misalnya perizinan prostitusi Yang mulia Dan sebagainya bahkan Sampai ke kuasa pertamanya Maru ke jualan minyak Dan itu dijadikan Sebagai keamanan Betapa hubungannya ada di dunia Indonesia Soalnya pendidikan itu adalah Mengkontak itu Karena KPK mungkin sekarang Itu cukup Salah satunya Mungkin dengan Rasionalisasi lagi Atau nasionalisasi lagi Yang tambang Yang berkembangan Demikian sahabat Teramat menyedihkan NII yang bersembunyi Di sebuah pesantren besar Se-Asia Tenggara Video ini diambil pada tahun 2011 Bagaimana menurut sahabat Bila NII di negara kita Masih dibiarkan Dan tanpa tindakan dari Yang berhak untuk menindaknya Sahabat mari kita bersama-sama Membentengi umat dari penyesatan yang nyata Sekian dan terima kasih Salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa hey Terima kasih